Rasi emas jilid 9. Kiebo rebah di atas pembaringannya itu dengan pikiran yang menerawang. Apa yang telah dihadapinya itu membuat Kiebo benar tidak mengerti. Apakah sesungguhnya di dunia ini bisa ada hantu liar yang berkeliaran tidak keruan seperti itu? Dan juga, mengapa orang yang mengeluarkan suara tertawa menyeramkan itu bisa lenyap begitu cepat? Itulah yang telah mengherankan hati Kiebo, mau tidak mau memang telah membuat Kiebo harus berpikir keras, dan juga menurut cerita dari si gadis Shikwa itu, bahwa ayahnya telah diculik oleh hantu setan Wieling, inilah yang sangat mengherankan. Siapakah setan Wieling itu? Dan gadis ini menyebut ratu setan Wieling. Inilah yang membuat Kiebo jadi tidak mengerti dan terheran. Dengan pikiran yang kusut Kiebo berusaha untuk tidur, karena tubuhnya sangat letih, maka dengan cepat pemuda ini telah terlelap dalam tidurnya. Namun di saat dia sedang nyenyaknya tertidur Kiebo merasakan sesuatu yang tidak wajar. Dia terbangun dari tidurnya dengan cepat. Dan betapa terkejutnya Kiebo waktu melihat ada beberapa sosok tubuh dengan jubah hitam dan juga wajah yang tidak jelas terlihat, walaupun Kiebo ingin melihatnya dengan jelas, tengah sibuk akan mengikat tubuh Kiebo dengan tali. Tentu saja Kiebo jadi murka. Dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring, dia telah menggerakkan tangan kanannya, wutk. Dia telah melancarkan serangan dengan mempergunakan kekuatan tenaga dalam pada telapak tangannya. Dan tenaga menggempur itu bukan main kuatnya, mendatangkan angin. Serangan yang terlalu dasyat. Dengan sendirinya, mau tidak mau hantaman itu bisa membinaskan orang itu, namun ketika telapak tangan Kiebo menerobos dekat tubuh orang itu, Kiebo dua jadi mencelos hatinya, Karena tubuh orang itu seperti bayangan belaka, tangan Kiebo menerobos terus tanpa berhasil mengenainya. Seperti menghantam arnia saja. Inilah yang membuat bulu kuduk Kiebo jadi berdiri meremang. Karena kalau memang yang dihantamnya itu adalah seorang manusia, jelas tidak akan seperti angin itu. Tetapi sosok tubuh ini seperti angin hampa saja, sehingga serangan Kiebo nihil sama sekali. Malah dikala Kiebo tengah terkejut begitu, dia mendengar beberapa sosok makhluk mengerikan itu telah mengeluarkan suara tertawa menyeramkan. Hi, 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 hi. Dan sosok tubuh itu jadi sibuk akan mengikat tubuh Kiebo Wi Yagi. Tentu saja Kiebo mana mau membiarkan tubuhnya diikat oleh sosok tubuh itu-itu. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring, dia telah melompat berdiri. Dan Kiebo juga tidak mau berdiam diri. Dengan kecepatan yang bukan main dia telah menggerakkan kedua tangannya. Getaran yang dilakukannya itu dengan maksud akan menghajar sosok tubuh menyeramkan itu dengan kekuatan tenaga dalam yang ada padanya. Tetapi serangan Kiebo seperti menghantam anginah belaka. Karena sosok tubuh itu merupakan bayangan belaka. Tentu saja perasaan ngeri telah menyelingap ke dalam diri Kiebo. Seketika itu juga dia tengah berhadapan dengan hantu. Dan saat itu, hantu itu juga tengah kebingungan bukan main. Karena disebabkan Kiebo bergerak begitu tidak hentinya, maka mereka tidak mungkin mengikat tubuh si pemuda. Inilah yang telah membuat hantu itu akhirnya setelah mengeluarkan suara tertawa menyeramkan, tahu begitu saja lenyap dari hadapan Kiebo. Tentu saja Kiebo jadi berdiri terpaku di tempatnya termenung heran. Benar dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya itu. Apakah dia tengah bermimpi? Tetapi tadi dia jelas memang tengah berhadapan dengan orang yang menyeramkan itu. Tapi mengapa makhluk itu dapat lenyap begitu saja dari hadapannya? Dan Kiebo juga yakin bahwa tadi dia bukan sedang bermimpi atau mengigau. Lama juga Kiebo berdiri kebingungan di tempatnya itu, keringat dingin mengucur deras. Juga mukanya agak pucat. Karena Kiebo melihat jendelanya masih terkunci rapat, dan juga tampak daun pintu masih terkunci. Lalu kemana ketiga sosok tubuh itu? Dari mana pula mereka memasuki kamarnya? Inilah yang sungguh membuat Kiebo jadi terheran dan tidak habis mengerti. Apakah sungguh tadi dia berhadapan dengan hantu yang liar itu? Tanda tanya. Karena berpikir begini, maka akhirnya Kiebo jadi menggigil. Biar bagaimana dia sangat ngeri juga, dan perasaan seram telah meliputi hatinya. Dan setelah berdiri diam sejenak, akhirnya Kiebo kembali ke pembaringannya. Tetapi Kiebo tidak berani untuk memejamkan matanya, karena dia takut kalau nanti tahu makhluk mengerikan itu muncul dan mengikatnya. Inilah yang tidak diinginkan oleh Kiebo. Maka dari itu, mau tidak mau memang Kiebo telah mementang terus matanya. Dia tidak berani untuk tidur sekejap matapun juga. Dengan sendirinya, Kiebo jadi terlentang tanpa memejamkan matanya. Dia hanya mengawasi langit kamarnya. Di antara mendesirnya angin malam yang dingin melalui selah jendela kamarnya, Kiebo tengah berpikir keras. Sungguh dia tidak mengerti, sesungguhnya apakah yang terjadi. Sehingga sosok tubuh itu dapat lenyap begitu saja dari hadapannya. Dan yang mengerikan sekali, serangan yang dilancarkan oleh Kiebo seperti mengenai tempat kosong. Inilah yang telah membuat Kiebo jadi penasaran sekali, dengan adanya kejadian seperti ini tentu saja merupakan peristiwa yang sangat mengherankan dan mentakjubkan. Jika memang sungguh dia berhadapan dengan hantu, jelas hal ini bisa membuat berabedirinya. Setelah jelas setiap serangan yang dilancarkannya itu merupakan serangan yang terlalu kosong. Setiap pukulan maupun serangannya niscaya akan mengenai tempat kosong. Itulah yang telah membuat Kiebo mau tidak mau telah menjadi ngeri juga. Dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam ke arah langit kamarnya. Dia telah memandang dengan pikiran yang menerawang tidak keruan. Karena Kiebo tidak tahu, sesungguhnya dia berhadapan dengan makhluk apa. Maka dari itu, mau tidak mau telah membuat Kiebo jadi berpikir. Dengan adanya kejadian seperti ini telah membuat Kiebo mau tidak mau harus memutar-mutar otak. Jika memang sungguh makhluk yang dihadapinya merupakan hantu belaka, tentu bisa berabedir. Karena hantu tidak bisa dilawan dengan kekuatan lahiriah, itulah yang membingungkan Kiebo. Untuk urusan hantu itu harus mempergunakan kekuatan batin. Mau tidak mau telah membuat Kiebo jadi tidak habis berpikir. Setelah matahari hampir menyingsing, Kiebo baru mementangkan daun jendelanya dan menghirup hawa segar. Setelah berdiri sejenak di situ agak lama, akhirnya Kiebo telah kembali merebahkan dirinya di atas pembaringan dan melanjutkan tidurnya. Sedikitpun Kiebo tidak bisa berpikir dengan care apa dia harus menghadapi makhluk itu. Karena memang terlihat jelas, betapa makhluk itu merupakan makhluk yang menyeramkan dan memang mirip hantu. Sebab tidak dapat dipukul, setiap pukulan yang dilancarkan oleh Kiebo merupakan pukulan yang mengenai tempat kosong. Jadi tegasnya sosok tubuh itu hanya merupakan bayangan belaka, jadi bukan merupakan tubuh manusia, itulah yang telah membingungkan hati Kiebo menghadapinya. Karena memang sulit jika harus berurusan dengan setan penasaran seperti itu, mau tidak mau telah membiarkan Kiebo harus berpikir keras. Walaupun matanya mengantuk, tetapi Kiebo tidak juga bisa tertidur lagi. Dan dikala sinar matahari telah naik tinggi dan terang, barulah Kiebo tertidur. Tetapi baru tidur sekejap, telah terbangun dengan kaget. Rupanya apa yang tadi dialaminya itu telah membuat Kiebo jadi agak kuas. Dia telah memandang dengan sorot metu yang tajam sekelilingnya. Tetapi tidak dilihatnya ada makhluk yang seperti tadi malam. Dia telah memejamkan metu sejenak. Kemudian turun dari pembaringannya, karena Kiebo bermaksud akan melakukan penyelidikan. Biar bagaimana Kiebo bermaksud untuk membuka tabir rahasia yang tengah meliputi perkampungan tersebut. Dia telah berpakaian dan mencuci muka. Waktu pelayan rumah penginapan itu mengantarkan makanan buatnya ke dalam kamar, Kiebo memperhatikan pelayan itu. Memang sikap pelayan itu biasa saja, tetapi Kiebo dapat melihatnya betapa mata pelayan itu sering melirik ke kiri dan ke kanan, seperti juga pelayan itu tengah menyelidiki sesuatu. Di saat pelayan itu telah meletakkan sarapan buat Kiebo, maka Kiebo tidak membuang waktu lagi, dia telah mengulurkan tangannya, dicengkeramnya leher baju pelayan itu. Katakan terus terang, apakah di kampung ini memang sungguh hantu yang berkeliaran? Suara Kiebo mendesis sangat bengis, pelayan itu jadi kaget setengah mati. Mukanya juga pucat pias. Ini, ini suaranya jadi gemetaran karena dia jadi takut. Katakan terus terang. Benar Kongcu kampung ini tengah diganggu oleh anak buah ibu ratu kata si pelayan. Hah? Ya, kami, kami, tengah ditipu oleh tabir yang mengerikan. Tetapi mengapa penginapan ini berani menerima tamu di waktu malam? Karena, karena terpaksa tuan muda menyahuti pelayan itu. Kiebo menganggap perkataan si pelayan masuk akal juga. Dia melepaskan cengkeramannya. Pergilah kau katanya. Dan Kiebo telah bersantap. Setelah itu, Kiebo keluar dari kanarnya, Dia menghampiri pintu kamar Kua Sinlan, yang letak Nja sebelah menyebelah itu dan saat itu tengah terlutup. Kiebo mengetuknya. Siapa suara Kua Sinlan menegur dari dalam kamar? Nona Kua dapat aku mengganggu sebentar terdengar suara langkah kaki. Pintu terbuka, dan Nona Kua tampak berdiri dengan wajah yang pucat. Sudah dapat Tang Kongcu menyelidiki perihal hantu itu. Kiebo menceritakan apa yang dialaminya tadi malam di dalam kamarnya. Muka Sinlan tambah pucat. Tubuhnya juga agak menggigil. Tampaknya gadis ini merasa ngeri sekali. Ini, ini bagaimana baiknya tanya si gadis kemudian dengan suara yang sembar. Kita akan mau hadapi Ria. Suara Kiebo mantap dan yakin sekali akan dapat membedapinya. Biar bagaimana Kiebo merasakan adanya suatu permainan di dalam persoalan ini. Tetapi Sinlan sudah ketakutan. Berurusan dengan hantu, memang bukan merupakan pekerjaan yang enak. Maka dari itu, mau tidak mau memang telah membuat Sinlan merasa jari. Itulah sebabnya dia telah berdiam diri saja. Hatinya diliputi oleh perasaan takut yang bukan main. Kiebo telah menghela nafas. Baiklah Nona Kua menjaga diri, karena aku ingin pergi menyelidiki kata Kiebo. Si gadis mengangguk ragu. Sesungguhnya aku bermaksud meninggalkan kampung yang mengerikan, hari ini juga. Tetapi ayah Nona. Mendengar pertanyaan Kiebo, si gadis jadi ragu. Diam berdiri saja. Dan Kiebo menghela nafas lagi. Sudahlah Rona Kua, yang terpenting, jika kau menghadapi makhluk seperti itu kau jangan berdiam diri, sehingga dirimu tidak bisa diikat oleh mereka. Jadi aku tidak bisa diculik? Tepat. Karena mereka tidak akan berhasil mengikat tubuhmu. Titik. Itu yang penting. Si gadis hanya mengangguk. Dan memang Kua Sinlan menganggap bahwa perkataan Kiebo ada benarnya. Seperti apa yang disaksikannya perihal yang menimpah diri ayahnya beberapa saat yang lalu ayahnya telah diikat dengan tali yang kuat. Dengan sendirinya, ayahnya telah diculik dengan keruk yang begitu aneh. Tau telah lenyap dari pandangan matanya. Tetapi sekarang, Kiebo tidak berhasil untuk diculik hantu itu. Karena Kiebo memberikan perlawanan. Dan memang tubuh Kiebo tidak berhasil untuk diikat, maka dari itu Kiebo gagal diculik oleh hantu yang menyeramkan itu. Dengan sendirinya, si gadis memang mempercayai perkataan Kiebo. Sedangkan Kiebo telah meminta diri dia telah meninggalkan rumah penginapan itu. Apa yang disaksikannya perkampungan tersebut cukup ramai, dan juga orang yang berdagang cukup ramai dan banyak. Tetapi yang tidak ada, adalah orang yang berdagang minuman arak. Ini yang mengherankan Kiebo. Den telah menanyakan perihal keandahan tersebut pada seseorang yang berpapasan dengannya. Di kampung ini sulit mencari arak, tidak ada barang yang menjelaskan orang itu sambil tersenyum. Tetapi Kiebo merasakan adanya sesuatu kejanggalan pada keterangan yang diberikan oleh orang itu. Karena dah melihatnya, orang tersebut waktu berkata begitu, dia juga memperlihatkan sikap seperti orang yang ketakutan, maka Kiebo merasakan betapa adanya sesuatu yang aneh pada peristiwa tersebut. Dan saking penasaran, Kiebo telah menanyakan pada seseorang lainnya. Dari jawaban yang diterimanya sama saja, tidak ada arak di warung ini. Bukannya warung arak tidak mau menjualnya, tetapi memang tidak ada barangnya. Inilah yang telah membuat Kiebo jadi terheran sekali. Tidak mungkin di sebuah kampung tidak ada arak jika memang warung arak ingin menjualnya. Tentu akan ada penjual yang mendatangkan arak itu dari kota lain. Tetapi tidak dijualnya arak di kampung ini pasti disebabkan sesuatu hal, maka dari itu. Kiebo juga telah merasakan pasti persoalan tidak dijualnya arak di kampung ini mempunyai hubungan dengan peristiwa hantu Ye Ling. Maka dari itu, Kiebo juga memang bermuksud dan urusan yang tengah dihadapinya merupakan urusan yang benar sangat aneh. Berbeda dengan menghadapi penjahat yang berkepandayan tinggi, tentu Kiebo bisa menghadapinya dengan kepandayan yang dimilikinya. Tetapi jika memang dia harus berurusan dengan hantu yang tidak keruan wujudnya itu, tentu saja membuat dia jadi sangat khawatir juga. Mau tidak mau memang telah membuat Kiebo jadi berpikir keras. Dia berusaha untuk dapat mencari Jai On keluar agar dapat untuk memecahkan teka teki ini. Biar bagaimana memang Kiebo telah bertekad, dia harus dapat membuka tabir peristiwa yang aneh ini. Namun yang membuat Kiebo suka ragu apakah dia yakin sanggup untuk berurusan dagang hantu seperti itu? Bukankah semalam juga dia tidak berdaya untuk melancarkan serangan kepada hantu itu? Setiap serangan dan pukulannya seperti juga mengenai tempat yang kosong belaka? Padahal Kiebo yakin pukulannya mengenai tepat sasarannya. Tetapi anehnya mengapa dia seperti memukul angin kosong belaka? Malam telah tiba lagi, keadaan kampung itu telah sepi sekali, walaupun malam begitu larut. Kiebo telah melihatnya juga betapa penduduk kampung itu telah cepat menutup pintu rumah mereka masing dan telah mengurung diri tidak berani keluar pintu. Rupanya perasaan takut yang bukan main begitu mencekam mereka. Keadaan seperti ini membuktikan bahwa ancaman dari hantu Wialing memang telah menakutkan penduduk kampung itu. Mau tidak mau telah membuat Kiebo bertambah beran. Kuan Xinlan juga tampak mulai dikuasai oleh perasaan takut, apalagi sejak sore hari hujan mulai turun renyai dan disertai dingin, tentu saja telah membuat Kuan Xinlan tambah merasa ngeri saja. Sedangkan Kiebo telah berdiam di dalam kamarnya dengan berbagai macam pertanyaan telah bergolak di hatinya, biar bagaimana dia tidak babis mengerti harus berurusan dengan golongan hantu itu. Dan malam ini dia akan menerima gangguan juga dari hantu itu atau tidak. Tetapi di saat itulah Kiebo baru teringat sesuatu. Mengapa aku tidak menyerah begitu saja agar diriku dibawa oleh hantu itu pikirnya? Dan bukankah aku akan dibawa mereka ke sebuah tempat yang menjadi tempat berkumpul mereka? Dengan demikian bukankah aku bisa mengetahui siapa biang kehadinya? Karena berpikir begitu, maka Kiebo sengaja merebahkan tubuhnya dan berdiam diri saja. Matanya diperjamkan, tetapi dia tidak tertidur sekejap pun juga. Dia hanya pura tidur, sedangkan sikap kewaspadaannya tetap dipertajam. Dia telah menunggui apakah hantu itu akan muncul pula malam. Ini, malam telah merangka. Dan juga telah semakin larut malam. Kesunyian telah menjekam sekitar kamar itu. Di saat itulah, Kiebo merasakan desiran yang sangat dingin, sehingga jantungnya jadi tergoncang. Dia telah berdiam saja. Dan ketika itu hati, Kiebo jadi semakin tergetar saja oleh perasaan ngeri. Karena entah dari mana, tahu ada empat sosok tubuh yang telah menyelingap ke dalam kamarnya dan muncul begitu saja dengan tiba. Sedangkan keempat sosok tubuh itu telah sibuk mengikat Kiebo dengan semacam tali. Kiebo berdiam diri saja, pura tertidur pulas, dia tidak memberikan perlawanan. Padahal hatinya bukan main ngeri dan juga dia dapat mencium bau busuk yang menusuk hidung. Hampir saja Kiebo tidak bisa menahan rasa muaknya itu dan ingin muntah. Untung saja dia masih teringat bahwa dia tengah menjalankan sandiwaranya agar dirinya dapat dibawa ke sarangnya hantu tersebut ini. Maka dari itu, rasa muaknya dia telah tahan set dapat mungkin. Dia telah berdiam diri saja. Dirasakan bahwa tali yang mengikat tubuhnya sama sekali tidak menimbulkan perasaan sakit. Dan juga telah menyebabkan dia terheran seperti juga tubuhnya tidak terikat oleh sesuatu apapun juga. Maka Kiebo tambah terheran. Selesai. Kiebo mendengar salah satu suara hantu itu telah berkata perlahan begitu, yang lainnya mengangguk. Dan tahu, Kiebo seperti bermimpi. Dia merasa kau tubuhnya seperti melayang-layang. Saking penasaran, Kiebo telah membuka matanya. Ternyata gelap gulita. Dia tidak melihat sesuatu apapun juga, entah dia berada di mana. Tetapi tubuhnya tidak sedang terkurung, dia bisa melihat kemana dia inginkan. Tetapi tidak ada suatu benda pun yang berhasil dilihatnya. Hanya tubuhnya yang seperti milayang di tengah udara terbuka. Dan gelap gulita, sehingga dia tidak berbasil melihat suatu apapun juga. Sampai untuk melihat jari tangannya saja dia tidak mampu sama sekali. Maka dari itu, mau tidak mau membuat Kiebo tambah terheran. Dan dia merasakan betapa dirinya benar berada di alam bawah sadar. Inilah yang membuat hati Kiebo jadi tergoncang keras sekali. Biar bagaimana dia merasakan bahwa dia telah berada dalam dunia yang lain. Karena dia tahu, tentunya dirinya telah dibawa menghilang dari pandangan mati manusia oleh hantu itu. Dan seperti apa yang diceritakan oleh Kua Sinlan, bahwa ayahnya telah diperlakukan begitu tahu ayah dari si gadis telah lenyap begitu saja. Dan tentunya lenyap dari ayahnya si gadis merupakan sesuatu hal yang sama dengan apa yang dialami oleh pemuda tersebut. Juga hal ini memang telah disadari oleh Kiebo, maka dari itu, walaupun hatinya diliputi oleh perasaan tegang yang bukan main, dia telah berusaha untuk berdiam diri saja. Lama juga tubuhnya telah terapung di tengah kegelapan begitu, sampai akhirnya dia merasakan dirinya telah tiba di suatu tempat. Cepat dia membuka matanya. Ternyata dirinya telah berada di suatu tempat yang benar berada di bawah sadar. Karena tempat itu merupakan sebuah kota yang indah sekali. Tetapi anehnya, kota tersebut sunyi sekali. Pada muka rumah masing yang terdapat di tepi jalan itu, tampak penghuni rumah tengah duduk di beranda dengan termenung. Tentu saja Kiebo jadi terheran, karena dia tidak mengetahui tempat apakah sebenarnya itu. Maka dari itu, dengan sendirinya Sakyai Bong telah mengawasi dengan teliti. Bangunan rumah tersebut juga sangat aneh bentuknya, karena rumah yang ada biarpun rumah batu, tetapi bentuknya tidak sama dengan rumah yang biasanya terdapat di daratan Tiong Goan. Maka dari itu, mau tidak mau hal ini memang telah membuat Kiebo minerka. Apakah rumah yang ada ini memang merupakan rumah dari penghuni hantu belaka? Inikah dunia hantu? Karena berpikir begitu, Kiebo jadi bergidik sendirinya, karena dia diliputi oleh perasaan seram disebabkan pemandangan yang dilihatnya. Ternyata empat sosok hantu yang telah menculiknya itu merupakan hantu yang bisa bergerak cepat sekali.